17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya. Kali ini kita masih membahas tentang perkembangan sawit dan turunannya, baik sawit nasional maupun internasional. Semoga pembahasannya nanti, bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, khususnya petani kelapa sawit di tanah air. Dan inilah pembahasannya. Harga tandan buah segar TBS sawit yang sempat anjlok dalam satu bulan terakhir, kini mulai kembali naik setelah Presiden Joko Widodo membuka kembali ekspor minyak goreng dan bahan bakunya pada Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, melaporkan TBS di tingkat petani, baik swadaya maupun plasma bermitra, sudah mulai bergerak positif meskipun masih sedikit kenaikannya. Harga TBS hari ini sudah bergerak naik. Pabrik sudah bergairah karena sudah ada kepastian cabut larangan ekspor, ungkap Ketua Umum Apkasindo Buat Manurung, Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2022. Air Langga minta produsen minyak goreng membeli TBS dengan harga wajar. Berdasarkan data di lapangan yang terpantau, harga TBS petani di 22 provinsi pada tanggal 19 Mei tahun 2022, rata-rata mengalami kenaikan Rp59 per kilogram untuk petani swadaya dibandingkan hari sebelumnya. Sementara inti plasma, pada periode yang sama harga TBS naik Rp566 per kilogram. TBS petani swadaya pada tanggal 18 Mei masih minus, tetapi pada tanggal 19 Mei sudah mulai surplus, meskipun tipis, yakni Rp59 per kilogram. Tidak demikian dengan TBS petani yang bermitra, sejak tanggal 18 Mei sudah surplus, di mana tanggal 16 dan tanggal 17 Mei minus, ungkap Ketua Umum Apkasindo Bulat Manurung, Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2022. Sementara per Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2022, harga TBS di Riau terpantau naik dibandingkan kemarin, yakni dari harga Rp2.200 per kilogram menjadi Rp2.400 per kilogram untuk petani swadaya. Hal serupa juga terjadi di wilayah Sulawesi Barat, harga TBS untuk petani swadaya naik dari Rp1.900 per kilogram menjadi Rp2.200 per kilogram. Meski demikian, harga tersebut masih belum sesuai dengan aturan Dinas Perkebunan Wilayah setempat. Sebut saja di wilayah Riau, harga yang ditetapkan disbun adalah Rp2.947 per kilogram, sedangkan di Sulawesi Barat yaitu Rp2.750 per kilogram. Diambil rata-rata, turun 35 persen untuk petani swadaya dibanding harga disbun. Petani bermitra turunnya 22 persen, jelas gulat. Petani sawit berterima kasih kepada Jokowi yang telah menyatakan membuka kembali keran ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, yakni CPO, sehingga TBS dari petani dapat terserap tidak busuk. Sejak pelarangan ekspor diumumkan pada 22 April 2022, petani sawit telah mengalami kerugian hingga Rp15 triliun per tanggal 18 Mei 2022. Banyak TBS yang rusak karena tidak dipanen dan membusuk di kebun akibat perusahaan kelapa sawit sudah tidak dapat menampung CPO, karena tangki-tangki sudah penuh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menegaskan, akan ada regulasi terkait harga TBS di tingkat petani. Para produsen atau perusahaan diminta untuk mengikuti aturan mengenai pembelian TBS di tingkat petani dengan harga yang wajar. Untuk menjamin pembelian TBS dari petani dengan harga yang wajar, ini dilakukan pengaturan yang melibatkan pemerintah daerah, dan tentu bagi para perusahaan ini diharap agar bisa membeli CPO ataupun perusahaan CPO membeli TBS dari petani pada tingkat harga yang wajar, ujar Air Langga. Oke guys, cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Bila Anda berkenan, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya, dan aktifkan notifikasinya pula, agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru dari channel ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!